Hasil panen pertama super-super panjang Seperti senjata Afrika Mantap Itu berarti parenya beda jenis ya ini ya Halo Assalamualaikum Selamat datang di channel hidup aku Mbak Gizana Halo bakapun sobat online Hari ini Mbak Gizana mau ajak sobat online Buat panen ya Panen apa coba Panen gambas tapi Tinggi banget di atas ya Dia itu merambatnya ke atas Tidak ke bawah ya Jadinya susah banget Hari ini adalah panen perdana gambas Itu dia Sobat online kita mau panen gambas itu ya Tapi gambasnya itu cekil Dianya itu terbang ke atas Kita metiknya bagaimana Digeret ya mungkin ya Padahal udah dipikinin Pakai Oh iya udah kamu Pakai itu ya Oke Perasaan itu gede itu nih Cinta panen Ini dia Hasil panen pertama super-super panjang Seperti senjata Afrika Mantap Oke kita panen satu lagi ya Kita panen lagi Aduh Nah Ini kalau yang gak cekil itu Seperti ini ya Dia itu temangsang disini Seharusnya gandil-gandil Tapi ini enggak Oke kita panen juga ini Panen pertama Bismillahirrahmanirrahim Wah tapi kalau ini melengkung Kalau yang bengkok-bengkok itu kesukaannya maya Ada anjir Maya itu sukanya yang seperti ini Nah Ini lumayan ya Dapet dua Mantul sekali Terus kita juga mau panen pare Oke kita kesini ya Kita gantikan Di gelang Sip Hapet 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 Hmm Hmm Bunga Menit Sudah Kukinirin Nanti kukinirin Nanti kukinirin Nanti kukinirin Nanti kukinirin Oke sobat kalian Sekarang kita lanjut Parin pare Ini ya Tuh Ini parenya pada merah Karena apa Ini kena lalat buah ya Seperti ini Jadi Kenapa harus dipungkus Itu kalau sekali Sengatan aja Seperti itu ya Langsung Langsung Memerah Nah sekarang kita Panen ini Ini belum gede banget Tapi gak apa-apa lah Udah Mokisalu udah Berget Pengen panen Oke Kita panen yang di dalam juga Ini 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 tuh ada juga Yang udah gede Ini udah gede Ya Udah gede Banget Pusah Buka-buka Nya Lama gak bikin Video Nah ini Gak apa-apa Gak usah gede-gede Amat Sudah cukup Alhamdulillah Masuk kantong dulu Astagfirullah Ini merah Ini gak Gak berguna Ini Kenapa Mbok Gak berguna Mbok Karena Disugit Sama Hewan itu Lalat buah Ya Jadinya rusak Ini dalamnya Pasti ada Tuh Ada Gede-gede Ada Belat Rungi Ya Tapi Tidak bisa Dikonsumsi Aduh Nempel Nangis Gede Ini yang udah Gede banget Ini tariknya Wah Kalau segini Ini udah Mantul banget Ya Tuh Mantep Sekali Gak mungkin Masuk kantong lagi Ini nanti kita buat Mungkis lagi Ini masih begini Biarkan saja ya Nunggu beberapa hari lagi Tuh Ada Merah-merah Seperti ini Sebaton Line Padahal Kena Sengatan sekali Aja Udah Hancur Ini Gakal panen Oke Mantep Sekali Panenannya Nanti kita Pindah ke depan Oke Sobat Line Setelah kita Panen Tapi nanti Lanjut Panen ke depan Mbok Gizono Mau bikin Ini dulu Ini adalah Apa namanya Bahkan Buat lalat buah Begini Nanti Disemprot Terus Diikat Mbok Gizono Sebel banget Sama yang namanya Lalat buah Karena membuat gagal Panen terus Nah nanti Setelah itu Tinggal kita Semprot pakai lemnya Ini lemnya Kalau tahu Ini tulisannya Honocoroko Ini Tapi Honocoroko Model Sina Nah Kayak gini Nanti Di Tiko Sudah Ini bikinnya Banyak Soalnya Sama Buat Yang depan Yang depan Suka Parinya Pada Dilalatin Sama Buahnya Eh Pada Dilalatin Sama Lalat Buah Bukan Pada Dilalatin Sama Buahnya annya Ini besar Nggak Kok 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 Banyak enconti Ini � monkeys Terdekat Nomok Wikup Kotong 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 Batong Suduh nanti dikantungin biar menggelantung menggelantung biar silarat buah itu tidak berani memangsa bagian karun depan kamu kenapa kepo? ini yang buah depan luar satu, dua, tiga, empat ini yang buah depan luar nah sepertan lain ini botolnya udah dikantungin seperti ini ya kita tinggal semprot aja ini biar lalat buahnya itu lemploknya kesini ayo putar seperti ini nanti jadinya itu seperti itu sepat online tuh kan tuh hewan yang paling ganas tanduranku enteng-entengannya karak-karak iku putar putar aduh aduh lemplok kita tambahin lagi dikit ini nah begini begini ini tambahin dikit biar makin lengket biar kapok itu yang mau makan-makan pare bukisono berani-berani nya dia itu berani-berani nya dia yang lawan aku ya bukisono itu sebenarnya males kalau disuruh mungkusin semuanya kayak gini tapi apa boleh buat ini sih lalat-lalat buahnya itu kurang ajar banget tuh dia juga lagi gantungin si Markino tuh si baby baby-baby ini biar aman terhindar dari sengatan berbahaya aduh di sini juga agak oke sebatan lain kita udah pindah di bagian depan yang banyak ini sayur ubi tikwaye lautan tikwaye sekarang ini disemprot juga aduh ini biar udah gak bisa di bungkus-bungkus lagi ya malas banget malas banget kalau bungkusin buah atau bungkusin apa tuh gak tau kenapa coba coba kakimu dilem terus disini juga ada pare yang udah gede ya sobat online kalau yang ini udah gak bisa dipanen ini udah busuk yang bisa dipanen ini sobat online kita panen aja ya kita ngincipi pare yang disini oh ada yang udah gede juga ini sobat online tuh kita buka bungkusnya wah bagusnya sobat online terus ini juga kita buka bungkusannya kalau dibungkus itu jadinya cantik banget tuh kan wih itu itu berarti parenya beda jenis ya ini ya nih ini modelnya yang halus ini yang gergel-gergel oke kita panen mana tadi kuntingnya kita panen ya tuh susah sebetulan lain sebentar ini juga kita panen ya susah gak ada yang megangin kameranya ya sebetulan lain ya oke kita sudah panen kita sudah mendapatkan ini tarik dua oke kita kesana oke sebetulan lain sekarang Mbok Gijono mau lanjut ini buat panen cabai aduh cabainya berkuyut-kuyut seperti ini aku aja yang panen kamu gak usah ikut campur ya gak usah ikut campur duduk manis disitu aku yang panen nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon saja kita panen cabe, panen cabai mantul sekali mantul ini pohonnya sampai berdoyong doyong langsung banyaknya buahnya nanti kita jual sepatu online gak ada yang mau beli katanya nungguin aja mau beli gak apa-apa lah 1 kilo 500 ente lumayan murah karena ini cabe yang dibesarkan dengan penuh cinta, kasih dan sayang jadi rasanya itu ada manis-manisnya ada kecut-kecutnya ada pedes-pedesnya jadi ini cabenya itu nano-nano rasanya lain dari yang lain kalau yang lain cuman pedes kalau yang ini enggak udah ada rasa kimchi-kimcinya ini benar-benar cabe bergejolak jadi selama musim panas ini mbak Kijana aman enggak usah beli cabe tuh pohonnya itu sampai lemprek-kelemprek ya ini kelihatannya ada yang cabai jawa ya cabai jawa itu yang cabai itu biasa yang apa ya namanya bukan cabai setan ini calon generasi cabai muda ini banyak banget ya calon generasi cabai muda cabai muda ada generasinya ini yang kecil-kecil ini yang enak enggak lalu benar-benar sama bergoyun-goyun seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada yang merah-merah, ini pedih banget di situ juga hambaran lautan daun ubi siapa yang mau silahkan, katanya kalau tikwaye itu di dayawan itu ada arcanya juga bonus arca 1 boleh apetik daun tikwaye bonusnya arca 1 arcanya suka panas-panasan padahal sudah tahu kalau kena panas meleleh tapi sukanya panas-panasan itu yang disini cukup berbuah cuma satu selagi panasnya disini juga ada ada buah nanas rasa maki banget itu kan buah nanas nanti buah kicono petik kapan-kapan kalau udah malai mateng ya nanas cantik nanas cantik wah masih ada yang gede ini cabenya oke oke teman-teman itu hasil panenan buah kicono ya seneng banget kalau udah panen memanen soal panen memanen itu wow cabenya juga banyak banget ini nanti katanya mau dijual tuh yang mau beli disitu terus disebelah itu belakang ada siapa sih tuh ada yang sibuk usil duduk di belakang oke oke sebatan lain hari ini cuacanya juga panas banget untung pagi-pagi kita udah panen duluan ya kalau enggak nanti sampai siang kita pasti enggak bisa panen saking panasnya oke sebatan lain ini bajunya udah basah kuyuk kayak gini padahal masih pagi ya kita udah selesai panen udah selesai bikin perangkat lalat buah oke terima kasih banget yang udah menyaksikan video kira-kira next bikin video apa lagi ya kirim kritik saran dan masukannya oke panas banget mokicono mau sarapan dulu udah lapar sekali